Intro Sebulan dengan suasana tenang di tengah sawah dan berhawa sejuk dimanfaatkan oleh Agus Haryanto menjadi sebuah warung. Ria 54 tahun ini memberi nama warungnya Warung Tengah Sawah Caksuga Jilid II. Selain lokasinya yang terkesan pedesaan, warung ini sekaligus menyediakan menu ala masakan kampung. Caksuga adalah panggilan akrab Agus Haryanto. Sedangkan Warung Tengah Sawah Caksuga Jilid II berelamat di Pabean, Kecamatan Dringung, Kabupaten Probolinggo. Untuk menuju warung ini bisa melalui jalan Dendels di desa Pabean. Berdiri sejak tahun 2021, Warung Tengah Sawah merupakan cabang dari usaha kuliner yang lebih dulu mendimiliki Agus di jalan MT Haryono Gang 6, No. 17, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Warung ini lebih dikenal sebagai Cangkruan Caksuga. Saat ditemui pada Jumat 11 Februari 2022, Agus menceritakan konsep dari Warung Tengah Sawah atau yang dia beri agnonim, WTS Caksuga Jilid II. Selain memanfaatkan suasana sejuk di tengah sawah, properti yang digunakan tidak jauh dari alat-alat yang bisa ditemui di kampung. Mulai dari piring dan gelas dari seng, tempat makan, hingga berbagai peralatan lainnya. Agus menyebutnya sebagai konsep deso. Konsep dari WTS ini apa, Pak? Konsepnya sih, saya bikin tempat nongkrong yang nyaman, terus kondisi atau situasinya saya buat deso. Dendeso itu dalam arti kata, saya tidak pakai properti pendukung saya itu yang lewat. Saya tidak pakai itu. Saya pakai yang sederhana. Terus, ini jadul lah. Mungkin mbaknya bisa tahu ajangnya atau piringnya. Saya pakai piring seng. Kemudian tempat minumnya juga saya dari cangkir seng. Jadi, ada gerabah-gerabah yang pentukung dapat makanan. Jadi, memang saya buat kesan kita makan di rumah, kita kangen makan di rumah, di pedesaan. Apalagi di sini sawah. Kita kadang-kadang makan di sawah itu walaupun tidak mewah makanannya, tapi nyaman. Seko jagung, kemudian lodeh, tewel, ini was nyaman. Jadi, hal seperti itu yang menginspirasi saya membangun sebuah konsep tentang deso. Muncullah WTS ini. Buka mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam, WTS menyediakan menu makanan seperti sate komo, kuah atau jangan kelor, sayur bening, lodeh, dadar jagung, ikan atau iwakpe, tempe dan perkedel, ikan lele krispi, dan menu masakan rumah lainnya. Untuk menu minuman, Agus menyebutkan yang paling banyak diminati adalah es beras kencur dan sinom. Sudah berbisnis kuliner sejak tahun 2016, Agus menembak pelanggan dari semua kalangan, terutama orang-orang yang sangat menyukai masakan kampung. Dia pun juga berpesan pada pebisnis kuliner dan warung, konsep yang jelas dan konsistensi dalam berbisnis harus selalu dipegang. Tak lupa dia juga menyampaikan bahwa membuat pelanggan betah juga harus dilakukan. Tips dan saran untuk pebisnis warung. Nah gini, kalau untuk tips, saya sarankan teman-teman kalau mau buka warung atau apapun, yang pertama itu kita harus punya satu konsep. Nanti apa konsep kita? Konsep itu ibaratnya rail. Jadi kalau kereta nggak ada railnya, kan jalan nggak berharga-harga. Sama dengan itu. Kalau kita nggak punya konsep, nanti ambur-adul, ini dipasang gini, ini dipasang gini, terus menunya jual ini, jual dan lain sebagainya, malah kacau. Orang melihat dan menikmati juga tidak nyaman. Jadi saya sarankan itu yang pertama. Yang kedua, ada satu konsisten terhadap usaha kita sendiri. Jadi kita tidak perlu memikirkan usaha orang lain. Kalau kita nggak tahu, itu kok enak ya, atau jual itu? Tak main atau jual itu enggak. Jadi konsisten apa yang kita punya. Sehingga kita bisa konsentrasi menu, kita bisa memikirkan usaha kita. Insya Allah, rezeki itu pasti ada. Jadi itu penugian, sebenarnya sebanyak ya, tips-tips untuk membuat kita tetap serba membuka usaha dari awal. Jadi sebenarnya banyak yang harus diperhatikan, termasuk kita memimpin pelanggan agar mereka tetap betah, agar mereka tetap nyaman di tempat kita untuk makan. Hal-hal seperti itulah paling tidak. Suharti, 62 tahun, merupakan salah satu pelanggan yang mengaku betah walau pertama kali mendatangi WTS Caksuga Jilidua. Suharti berasal dari Blitar, namun tinggal di Probolinggo. Ia mengaku sangat menyukai suasana dan makanan di warung ini. Menu favoritnya adalah sate komu dan es teh. Dia juga menyarankan agar WTS buka lebih awal, terutama agar dia dan pelanggan lain bisa sarapan di warung ini. Saya kira enak masakannya, Mbak. Enak masakannya. Terus suasananya juga desa, juga enak juga. Asri gitu ya, Bu? Iya. Tadi menu favoritnya apa, Bu? Kalau saya menu favorit itu sate komo, Mbak. Sate komo. Sate komo sama sambal biasa. Bukuk, jangan lupa. Minumnya teh panas. Oh, saran saya kira apa enggak sebaiknya dibuka jam 7 aja. Kan jam 10 bukanya, Mbak. Orang jam 7 kan biasanya sarapan. Iya, siap. Jadi menahan lapar. Baik. Berapa jam. Laporan Alfie Wardah, Tadatudetv. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sari kata menonton. Sari kata menonton. Sari kata menonton. Sari kata menonton! Sari kata menonton! Sari kata menonton! Sari kata menonton! Terima kasih.